Tuhan mencipta, melindungi dan mengakhir, semoga tiada malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om swasti swastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Jendernaristo, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan ilahi. Amin. Indonesia memang terkenal akan cerita dan sejarah kerajaan, adat, istiadat, serta situs warisan peninggalan nenek moyang pada masa lalu. Diketahui bahwa Indonesia pada zaman jauh memang didominasi oleh kerajaan yang terbesar di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Video ini akan mengisahkan perjalanan Raja Majapahit yang ketiga. Riwayat singkat pemerintahan di era Tribwana Tunggadewi. Ikuti saja video ini di Natisto hingga selesai. Pendiri Majapahit, Raden Wijaya meninggal. Dari kelima istrinya, hanya dikaruniai satu orang putra, yakni Jaya Negara, dan dua putri, yaitu Tribwana Tunggadewi dan Dea Wiyah. Gayatri, istri Raden Wijaya, memberi tata kepada putri pertamanya, Tribwana Tunggadewi. Untuk naik tata menjadi ratu penguasa Majapahit, Tribwana Tunggadewi. Tapi kepada ibunya, Tribwana Tunggadewi adalah Dea Gita Raja. Jadi, dinobatkan sebagai penguasa Kerajaan Majapahit pada tahun 1329 dengan galar Sri Tribwana Tunggadewi. Maha Rajasa Jayawisnu Wardhani. Ketika Jaya Negara masih hidup, Tribwana dan adiknya Dea Wiyah dilarang menikah. Jaya Negara takut tatanya terancam. Setelah Jaya Negara tewas, pangeran dari berbagai negeri yang datang untuk melamar Tribwana Tunggadewi dan Dea Wiyah adiknya. Kemudian, diadakan Sayombara, pangeran Cakra Darah atau Pertawardana, bangsawan muda keturunan Raja-Raja Singosari. Sedangkan, Dea Wiyah kawin dengan pangeran muda merta. Perkawinan Tribwana Tunggadewi dengan Cakra Darah dikaruniai anak laki-laki bernama Ayamuru. Tribwana Tunggadewi memerintah didampingi oleh suaminya Kertawardana pada tahun 1331. Ia menumpas pemberontakan daerah Sedang dan Ketak. Di Paraton disebutkan terjadi persaingan antara Gajah Mada dan Rakembar dalam merebutkan Panglima Penumpasan Sadeng. Akhirnya, Tribwana pun berangkat sendiri sebagai Panglima menyerang Sadeng didampingi sepupunya Aditya Marwan. Dalam Negara Kertagama diceritakan pemberontakan Sadeng melawan Kerajaan Majapahit adalah aksi pembalasan atas kematian. Ia dan Ketak serta orang-orang Sadeng terlibat perang dengan pasukan Majapahit pada tahun 1331. Sadeng dan Ketak juga Lumajang merupakan wilayah taklukan Kerajaan Majapahit. Sadeng dan Ketak, Lumajang yang sama-sama merupakan daerah pelabuhan terhubung lewat jalur-jalur sungai. Ketikanya, berperan penting sebagai bandar dagang sekaligus memasuk setok pangan untuk Kerajaan Majapahit. Sadeng dan Ketak terletak di sebelah selatan Propolinggo. Ada pula yang meyakini bahwa Sadeng ini termasuk wilayah Jember bagian pesisir selatan. Ketak terletak di sekitar Besuki atau wilayah Situbondo di pesisir utara Jawa Timur. Situ Bondo berada seberang selatan pulau Madura. Tribuna menginginkan agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara baik-baik. Orang Sadeng dan Ketak pernah menjadi bagian dari perjuangan Majapahit. Selain itu, juga diperkuat oleh banyak para jurid tangguh dan yang pernah menjadi panglima perang dalam Majapahit. Termasuk Wirota Wiradati. Pemimpin Sadeng angkatan perang, Sadeng diperkuat pasukan Gajah. Gajah Mada yang sebelum menjadi Majapahit diputus berunding dengan Sadeng dan Ketak. Tapi, pasukan Majapahit yang dipimpin Rakembar terlebih dulu mengepung Sadeng dan Ketak. Sebelum ketatangan Gajah Mada yang membawa misi damai, Rakembar adalah salah satu perwira tinggi Majapahit dan menganggap Gajah Mada sebagai pesaingannya. Jogong Rawes Lembu Peteng dan Akal-Akalan Langyang Bulu Mengeroyok Nabi hingga tewas adalah bawahan Rakembar. Rakembar mendapat bahwa Sadeng dan Ketak harus dihancurkan Karena ingin melepaskan diri dari anungan Majapahit. Sadeng dan Ketak bersiap melancarkan pemberontakan dengan melakukan perkutan besar-besaran. Penduduk sipil untuk dijadikan prajurit agar pertikaian antara Rakembar kontra Gajah Mada itu tidak berujung gawai. Maka Tribwana Tunggadewi memimpin sendiri pasukan Majapahit untuk merampal pemberontakan. Itu akhirnya berhasil dipadamkan. Gajah Mada berperang besar dalam kesuksesan era Tribwana Tunggadewi. Saat dilantik menjadi Mahapati pada tahun 1334, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapah. Ia berikrar tidak merasakan kenikmatan duniawi sebelum berhasil mempersatukan Nusantara. Di bawah anungan Majapahit pada era Tribwana Tunggadewi. Ekspensi besar-besaran dimulai tahun 1343 Masehi. Majapahit menabuhkan Bali. Tiga tahun berselang giliran kerajaan-kerajaan di kawasan lain di Nusantara, terutama Sumatera yang dibundukkan. Sumpah Amukti Palapah telah mengantarkan Majapahit ke gerbang kejayaan untuk pertama kalinya dalam sejarah. Wilayah kekuasaan Majapahit tercatat dalam negara kertagama, meliputi Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga Indonesia bagian timur, termasuk Nusantara, Tenggara, Selawesi, Maluku, sekitar 98 kerajaan yang bernaung di bawah kuasa Majapahit. Pengaruh dan ekspensi Majapahit sampai pulang ke negeri seberang dari semenanjung Malaya, Malaysia, dan Brunei termasuk Tumasik, Singapura, serta bagian Thailand dan Filipin. Tribuana Tunggadewi memutuskan turun tata pada tahun 1350. Keputusan tersebut diambil seiring wafatnya Gayatri. Ia mendampingi Hayamuru, mengelola pemerintahan, meneruskan menaklukkan Nusantara. Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Demikian sejarah perjalanan Raja ketiga penguasa Majapahit, Libuana Tunggadewi. Narasi ini disusun dan diolet dari berbagai sumber, yakni menyadari bahwa di luar sana ada banyak versi yang berbeda. Sejarah perjalanan Ratu Tribuana Tunggadewi yang disajikan dalam video ini masih terbuka terhadap koreksi sejauh mempunyai dasar dan bukti yang kuat. Mohon maaf kekurangan dan kekeliruan. Semoga video ini mempunyai manfaat. Salam dari Hadistu Jasmerah. Salam Rahayu. Selamat meneksi mensah Costas, Selamat meneksi. contoh, Terima kasih telah menonton